namun apesnya baru saja keluar dari sana tiba-tiba Yao Er disandra oleh Zhang Xi yang telah menunggu ia pun mendesak Xiao Xi menyerahkan mutiara giyok tersebut melihat itu Xiao Xi berusaha menyerang namun sayang ia kalah kekuatan saat semua orang sedang bertarung melawan Zhang Xi disanalah Xiao Xi tanpa sadar kekuatan api iblis di tubuhnya secara perlahan mulai keluar ia pun melihat semua orang kalah melawan Zhang Xi lalu ia pun bangkit hanya dengan satu kali pukulan Zhang Xi berhasil ia lumpuhkan iya terlihat Zhang Xi terkenal luka dalam akibat diserang oleh Xiao Xi sebelumnya ia tak menyangka Xiao Xi memiliki kehebatan dan kekuatan sebesar itu tak lama kemudian pasukan Jepang membawa Zheng yang berhasil ditangkap disanalah Zheng dipaksa untuk bekerjasama dengan Zhang Xi sebagai imbalan Zhang Xi akan membantu apapun yang ia inginkan diketahui Zheng berasal dari keluarga elemen api dan ia ingin sekali menjadi pemimpin keluarga tersebut karena hal itu Zhang Xi bersedia membantu mewujudkan keinginannya tersebut sementara itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ibu kota sesaat Yao Er mendesak Xiao Xi mengambil kembali mutiara giyok yang berada di tangan Nonaline karena bagaimanapun juga barang tersebut harus mereka dapatkan alhasil mereka berdua membuat skenario seolah-olah sedang bertengkar Yao Er disana merintih kesakitan karena kakinya cedera di saat Nonaline memeriksanya Xiao Xi secara diam-diam mengambil mutiara giyok tersebut dari tas Nonaline setelah itu Nonaline kembali ke diaman keluarga elemen tanah dan menemui gurunya ia pun ingin memberikan mutiara giyok tersebut namun sayang mutiara itu sudah tidak ada ia pun sadar telah ditipu oleh Xiao Xi bersama Yao Er sebelumnya sementara itu mereka berdua telah berada di ibu kota dan singgah di sebuah restoran disana mereka melihat satu persatu pendekar dari berbagai perguruan juga ikut mendaftar kompetisi penerimaan anggota keluarga 5 elemen tiba-tiba terdapat seseorang tewas terbunuh mendengarkan itu Xiao Xi pergi untuk melihat sedangkan Yao Er dihampiri oleh seseorang dari belakang setelah diperiksa Xiao Xi menyadari pria yang tewas tersebut adalah anak buah milik Zhang Xi tak lama kemudian Paman Yan juga datang ke sana dan menyuruh semua orang untuk bubar Paman Yan meminta Xiao Xi menyelidiki kasus kematian pria disana mungkin saja bisa mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Zhang Xi saat ini pemuda berkacamata disana kita panggil saja namanya Lukman juga ingin ikut menyelidikinya karena ia yang lebih dulu menemukan mayat tersebut saat keluar dari sana mereka berdua pun saling berkenalan dan sesaat Xiao Xi baru sadar Yao Er telah menghilang maka dari itu ia ingin mencarinya terlebih dahulu namun segera dihentikan oleh Lukman sambil berkata Yao Er adalah anak dari Raja Air Xiao Xi dipinta untuk jaga jarak takutnya keluarga elemen air tidak akan setuju mengenai hubungan ia dengan Yao Er sementara itu Paman Yan menemui gurunya alias Raja Api dan meminta maaf atas kematian kedua anak buahnya tentu saja Raja Api tidak menyalahkannya karena semuanya ini terjadi akibat ulah dari Zhang Xi tiba-tiba terdengar suara Sabian datang ke sana mencari Raja Api oleh karena itu Raja Api memilih pergi dan tidak ingin bertemu dengannya saat keluar Paman Yan langsung disandra oleh Sabian sambil menangis Sabian meminta Raja Api menjelaskan kenapa meninggalkannya begitu saja tanpa kejelasan Paman Yan mencoba menenangkannya dan memintanya untuk pergi Di sisi lain Yao Er dimarahi oleh ayahnya karena sudah pergi selama beberapa bulan dan tidak pernah memberikan kabar Yao Er mengaku ia menyamar menjadi pelayan di kediaman milik Zhang Xi agar bisa mendapatkan cermin ajaib peninggalan ibunya Di sana Raja Air membahas pernikahannya ternyata Yao Er sudah dijodohkan dan hendak menikah dengan Zhang inilah alasan kenapa Yao Er kabur dari rumah untuk menghindari perjodohan tersebut sang ayah menjelaskan Yao Er memiliki penyakit kutukan bawaan sejak lahir umurnya tidak akan bertahan sampai dewasa cara satu-satunya agar bisa menghilangkan kutukan tersebut ia harus menikah dengan seorang pemuda yang berasal dari keluarga elemen api itulah alasan kenapa ayahnya menjodohkan ia dengan Zhang sementara itu Xiao Xi memberikan hasil laporan penyelidikannya jasad pria yang terbunuh tadi siang merupakan anggota dari keluarga elemen air yang menyamar menjadi pasukan milik Zhang Xi pria itu dibunuh karena identitasnya sudah ketahuan sebagai mata-mata mendengarkan itu Pamanian menyadari Zhang Xi pasti mengincar wadah suci sementara itu Raja Air meminta Zhang untuk meramaikan kompetisi yang sebentar lagi akan segera diselenggarakan pemenang dari kompetisi itu diperbolehkan untuk melihat wadah suci apabila beruntung wadah suci akan memilih salah satu dari peserta untuk menjadi tuannya apabila kompetisi itu telah selesai Raja Air akan segera menggelar pernikahan mereka berdua Zhang tentu saja sangat senang bisa menikahi Yao Er namun tidak dengan Nona Lin yang kebetulan berada di sana ia pun sangat terkejut sampai-sampai tak sengaja menjatuhkan sebuah gelas di malam hari Zhang sengaja menghampiri si Yao Xi dan mengajaknya minum bersama disanalah ia mengaku dirinya telah lama dijodohkan dengan Yao Er setelah kompetisi selesai Raja Air akan segera menikahkan mereka berdua sontak si Yao Xi yang mendengarkan itu menjadi sangat terkejut dan menganggap Zhang sedang bercanda namun disana Zhang berkata serius dan apabila ia tidak percaya boleh bertanya langsung kepada Yao Er selama ini Yao Er memiliki kutukan penyakit yang mengharuskannya menikah dengan pemuda dari keluarga elemen api agar bisa terlepas dari kutukan tersebut tak lama kemudian Nona Lin datang ke sana membenarkan hal itu untuk menghilangkan patah hati dan rasa sedihnya Xiao Xi meminum seluruh arak disana sampai mabuk Nona Lin juga ikut minum sebab bagaimanapun ia juga merasa patah hati karena ternyata secara diam-diam ia menyukai Zheng singkat cerita keesokan harinya Xiao Xi didatangi oleh anak buah Raja Air untuk bertanya keberadaan Yao Er tentu saja Xiao Xi tidak tahu dan semalaman ia berada di sana ternyata Yao Er saat ini telah menghilang sementara itu Zheng diajak bertemu oleh Zhang Xi yang ternyata Yao Er telah diculik olehnya Zheng sangat marah mengapa melakukan hal tersebut Zhang Xi menjawab ia hanya ingin membantunya untuk menjadi pahlawan dengan pura-pura menyelamatkan Yao Er dengan begitu Yao Er akan sangat berterima kasih kepadanya dan mereka berdua bisa segera menikah dengan segera Zheng menyerahkan surat kepada anak buah Raja Air kalau Yao Er telah diculik oleh Zhang Xi kemudian mereka semua pergi ke lokasi tempat tinggal Zhang Xi saat ini Xiao Xi juga ikut dalam misi penyelamatan tersebut Xiao Xi bersama Lukman sengaja menjadi umpan supaya Zhang Xi bersama pasukannya mengejar hal itu akan memberikan kesempatan kepada Zheng untuk menyelamatkan Yao Er setelah Yao Er berhasil diselamatkan Xiao Xi segera pergi dari sana melihat itu Yao Er segera mengejarnya disanalah Xiao Xi memutuskan hubungan mereka berdua karena ia sudah tahu semuanya Yao Er hendak dinikahkan dengan Zheng dari keluarga elemen api supaya penyakit kutukan di tubuhnya bisa hilang sebenarnya Yao Er tidak peduli terhadap pernikahan tersebut meski harus mati sekalipun ia tetap ingin bersamanya namun sayang Xiao Xi tetap memilih pergi supaya Yao Er bisa sembuh dari penyakit kutukannya singkat cerita saat kembali ke rumah Yao Er masih merasa bersedih begitu juga dengan Xiao Xi yang memilih mabuk-mabukan untuk menghilangkan kesedihannya keesokan hari kompetisi hendak dimulai seluruh peserta dipinta untuk mencari penginapan King Yun tempat diadakan kompetisi tersebut mereka hanya diberikan waktu dua hari saja yang gagal menemukan keberadaan penginapan King Yun maka tidak boleh mengikuti kompetisi dari arah atas Lukman berkata ia tahu keberadaannya apabila semua peserta mau ikut ia tidak akan melarang terlihat beberapa peserta tidak percaya terhadap ucapan Lukman namun siapa sangka setelah Lukman bersama Xiao Xi tiba di sebuah tempat terlihat dari arah belakang seluruh peserta mengikuti mereka secara diam-diam tiba-tiba tiba-tiba pasukan Jepang menyerang seluruh peserta sehingga terjadilah pertarungan di sana yang dimana disadari oleh mereka semua itu bukanlah ujian melainkan pertarungan asli karena terdapat beberapa korban yang meninggal dunia akibat pertarungan tersebut melihat itu Xiao Xi mengambil pedang milik musuh dan menghabisi pasukan Jepang di sana akibat peristiwa itu seluruh peserta menyalahkan Xiao Xi bersama Lukman dan dituduh sudah merencanakan ini semua untuk menjebak mereka Zheng bersama Nona Lin datang ke sana menghentikan kegaduhan tersebut dan menjelaskan yang menyerang barusan adalah pasukan ninja Jepang milik Zhang Xi saat kembali Zheng mendapati Yao Er sedang pingsan di kamar Raja Air berkata penyakit kutukan itu sudah semakin parah nyawa Yao Er tidak akan lama lagi mendengarkan hal tersebut Zheng mendesak agar segera menikahkan mereka berdua supaya Yao Er bisa diselamatkan di malam itu juga seluruh pelayan di kediaman keluarga Raja Air diperintahkan untuk mempersiapkan acara pernikahan keesokan harinya Nona Lin mendatangi Yao Er untuk memberikan selamat terlihat Yao Er dibuat tidak bisa bergerak oleh ayahnya sendiri supaya ia tidak kabur dari acara pernikahan tersebut ia lalu meminta Nona Lin untuk memberitahukan masalah ini kepada Xiao Xi dengan segera Nona Lin menghampiri Xiao Xi yang dikala itu hanya bermalas-malasan ia pun memberitahukan Yao Er hendak menikah dan memintanya untuk dibawa pergi olehnya Nona Lin kembali berkata masih ada satu cara untuk menyelamatkan nyawa Yao Er yaitu menggunakan wadah suci dengan segera Xiao Xi datang ke pernikahan tersebut dan membawa Yao Er pergi bersamanya melihat kedatangannya tentu saja Yao Er begitu sangat senang apa yang dilakukan oleh mereka berdua membuat Raja Air menjadi sangat marah di sana Xiao Xi berjanji akan menjadi pemenang di dalam kompetisi dan membuat wadah suci mengakui dirinya sebagai tuan yang baru dengan begitu menggunakan wadah suci ia bisa menghilangkan kutukan di tubuh Yao Er setelah itu mereka berdua segera pergi dari sana Raja Air hanya bisa terdiam karena ia juga tidak bisa melarang keputusan putrinya sendiri lalu kemudian mereka berdua memilih bersembunyi di suatu tempat Yao Er takut pasukan milik ayahnya akan mencari keberadaannya saat ini Xiao Xi meminta ia untuk tetap berada di tempat tersebut sementara ia akan kembali menjalankan ujian kompetisi yaitu menemukan penginapan King Yun sesaat Yao Er menciumnya untuk memberikan semangat sementara itu Raja Air membatalkan pernikahan dan meminta Zheng untuk melupakan Yao Er Zheng Zheng lalu menyendiri dan merasa sangat marah kepada Xiao Xi yang membuat pernikahannya menjadi gagal sesaat ia teringat Zhang Xi pernah memintanya untuk menjebak Raja Air karena Zhang Xi ingin membunuhnya maka dari itu ia akan melakukan hal tersebut keesokan hari Raja Air mendapatkan surat dari Zhang Xi dan lagi-lagi Yao Er berhasil diculik di surat itu Zhang Xi mengajak ia bertemu dengan segera ia pergi bersama Zheng ke suatu tempat sesuai arahan dari surat tersebut sementara di tempat lain Nona Lin sangat terkejut melihat Yao Er baik-baik saja padahal dikabarkan ia telah diculik oleh Zhang Xi mendengarkan itu mereka pun sadar ini adalah sebuah jebakan kembali ke mereka Zhang Xi lalu datang ke sana dan pertarungan sengit pun terjadi yang berakhir Zhang Xi kalah bertarung melawan Raja Air terlihat jelas Zheng pura-pura menyelamatkan Raja Air padahal ia memberikan kesempatan kepada Zhang Xi untuk membunuhnya lalu kemudian Zhang Xi berterima kasih atas bantuannya Zheng mendekati dan tiba-tiba ia menusuknya menggunakan pisau karena sudah tahu Xiao Xi sebentar lagi akan datang ke sana dengan begitu ia bisa bersandiwara seolah-olah Zhang Xi menyerang mereka benar saja Xiao Xi bersama Yao Er datang ke sana karena hal tersebut mereka pun tidak curiga sedikit pun kepadanya acara pemakaman Raja Air dilakukan terlihat jelas Yao Er masih sangat merasa kehilangan sementara di luar Xiao Xi dilarang masuk ke dalam dan diusir dari sana Lukman lantas mengajaknya untuk pergi karena apabila mereka gagal menemukan keberadaan penginapan King Yun mereka tidak akan bisa mengikuti kompetisi singkatnya menggunakan sebuah peta sebagai petunjuk mereka mulai melakukan pencarian setengah hari mereka melakukan itu namun hasilnya gagal tanpa sengaja Xiao Xi menyadari peta yang mereka lihat sedari tadi ternyata terbalik karena hal tersebut akhirnya mereka berdua berhasil menemukan keberadaan penginapan King Yun siapa sangka seluruh peserta sudah sampai sejak satu hari yang lalu pemimpin kompetisi itu adalah Paman Yan alasan kompetisi itu belum dimulai tidak lain untuk menunggu kedatangan Xiao Xi sehingga seluruh peserta semakin membencinya Paman Yan menjelaskan tempat yang mereka pijaki saat ini adalah tanah leluhur yang menyimpan wadah suci setelah semua peserta melewati serangkaian ujian maka wadah suci akan keluar dengan sendirinya ujian pertama mereka harus menemukan empat sisik binatang spiritual siapapun yang berhasil mendapatkannya maka akan lanjut ke ujian berikutnya mendengarkan itu semua peserta menyadari dari mereka semua yang ada di sana hanya akan terpilih empat orang saja singkat cerita Xiao Xi bersama Lukman mulai menelusuri tanah leluhur untuk mencari sisik binatang spiritual tanpa sengaja mereka menemukan tengkorak manusia diketahui tengkorak tersebut berasal dari peserta beberapa tahun yang lalu yang gagal melewati kompetisi dan berakhir selamanya tersesat di tanah leluhur sesaat Xiao Xi melihat ada api biru yang berasal dari lorong di sana karena penasaran mereka berdua pun mencoba mengikutinya ternyata itu jebakan dari peserta lain yang berniat menyingkirkan Xiao Xi untuk membalaskan dendam kematian saudara mereka yang sebelumnya diserang oleh pasukan ninja Jepang dan menyalahkan Xiao Xi sebagai penyebabnya di waktu bersamaan salah satu peserta berhasil mendapatkan sisik binatang spiritual tanpa disadari terdapat seseorang yang mengawasinya dari kejauhan kembali ke Xiao Xi ia pun berhasil mengalahkan peserta di sana yang berakhir ketiga peserta itu memilih pergi setelah itu Xiao Xi bersama Lukman kembali melanjutkan pencarian tanpa sengaja mereka menemukan wanita sebelumnya yang berhasil mendapatkan sisik binatang spiritual dan kondisinya saat ini terluka parah Zheng lalu datang ke sana belum sempat bertanya apa yang terjadi terdengar suara seseorang berteriak saat dihampiri salah satu peserta ditemukan tewas terbunuh tidak hanya satu namun terdapat dua peserta yang meninggal secara bersamaan karena hal tersebut semua orang saling tuduh dan mencurigai satu sama lain kalau diantara mereka adalah pelakunya sementara itu Paman Yan berserta yang lainnya berhasil menemukan tempat tinggal sementara milik Zhang Xi bersama pasukan mereka pun segera menyergap tempat tersebut namun hanya ada anak buah milik Zhang Xi di sana pertarungan sempat terjadi dan berakhir mereka berhasil membunuhnya kembali ke Xiaosi setelah melakukan pencarian ia pun berhasil menemukan salah satu sisik binatang spiritual kini kesempatannya untuk lanjut ke ujian berikutnya terbuka lebar namun sesaat ia tak sengaja melihat terdapat sebuah pakaian beserta pisau dibalik batu besar di sana ia lantas memanggil Lukman dan menunjukkan itu kepadanya Xiaosi curiga pakaian beserta pisau itu adalah barang yang digunakan oleh salah satu peserta untuk membunuh peserta lainnya saat ini dan ia tahu siapa orang tersebut Xiaosi berhasil menemukan salah satu peserta yang sedang cuci tangan dan tubuhnya bersimbah darah disanalah ia mencurigai pembunuhnya adalah orang tersebut karena sudah ketahuan pria itu berusaha kabur namun tiba-tiba Zheng langsung membunuhnya di tempat kini mereka berempat yang berhasil memiliki keempat sisik binatang spiritual saat hendak kembali Zheng menepuk tangan Xiaosi sambil mengucapkan terima kasih atas bantuannya mengungkap si pembunuh sesaat Xiaosi melihat bajunya terdapat bubuk putih yang berasal dari tangan Zheng dari sanalah ia sadar selain pria sebelumnya Zheng juga salah satu orang yang membunuh peserta lainnya Zheng mengakui akan hal tersebut ia melakukannya demi bisa mendapatkan sisik binatang spiritual dari sinilah Xiaosi menyadari kebusukannya dan curiga kematian Raja Air disebabkan oleh Zheng mendengarkan itu Zheng lantas berdalih dan segera pergi dari sana di sisi lain orang-orang Jepang lagi-lagi membuat ulah mereka mendatangkan ahli pendekar untuk menantang orang-orang Tiongkok bertarung melawan mereka tidak hanya itu orang-orang Jepang ini juga menghina kelima keluarga elemen satu persatu warga setempat yang marah terhadap ucapan mereka lantas masuk ke arena pertarungan namun sayang ahli pendekar Jepang di sana terlalu kuat bahkan mustahil bisa dikalahkan tak lama kemudian Sabian bersama Paman Yan datang ke sana pendekar Jepang menantang mereka berdua maju melawannya secara bersamaan sementara itu Xiao Xi bersama Zheng terjebak ke dalam ilusi melihat itu mereka berdua yang ada di sana memilih pergi karena mengetahui wadah suci sedang menguji Xiao Xi bersama Zheng di dalam ilusi tersebut Xiao Xi bertemu dengan alter ego di dalam dirinya alias sisi jahatnya yang berasal dari api iblis intinya sisi jahatnya ini berniat mengambil tubuh Xiao Xi karena dianggap Xiao Xi yang sekarang terlalu lemah menggunakan kekuatan api iblis seharusnya mereka bisa menjadi yang terkuat dan memimpin dunia persilatan sedangkan Zheng menemukan dirinya dalam versi masih kecil dirinya saat kecil di sana sangat kesal kepada Zheng yang sudah dewasa karena berubah menjadi jahat dan menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang ia mau mendiang kedua orang tuanya akan sangat marah apabila ia bersikap seperti ini sebelum terlambat Zheng kecil meminta kepada Zheng dewasa untuk bertobat seketika ia tersadar lebih dulu jelas hal itu menunjukkan wadah suci memilih Xiao Xi karena terlihat Xiao Xi masih berada di dalam ilusinya setelah melewati ilusi barusan Zheng akhirnya menyadari apa yang dilakukannya selama ini sudah salah kembali ke pertarungan terlihat jelas Sabian bersama Paman Yan terluka parah sedangkan ahli pendekar Jepang di sana juga terluka namun ia masih mampu untuk bangkit oleh karena itu Yao Er akhirnya turun ke arena pertarungan dan membuat kesepakatan apabila Yao Er kalah ia harus menyerahkan wadah suci namun apabila ahli pendekar Jepang di sana yang kalah maka orang-orang Jepang harus angkat kaki dari negara Tiongkok baru saja hendak bertarung Zheng datang ke sana untuk menggantikan posisi Yao Er kembali ke Xiao Xi ia bertarung melawan alter egonya sendiri dan berakhir ia berhasil mengalahkannya setelah keluar dari ilusi tersebut wadah suci mengeluarkan pasir itu sebagai tanda ia adalah orang terpilih yang mendapatkan kekuatan misterius dari wadah suci tersebut sedangkan Zheng kalah bertarung melawan pendekar di sana di saat ia hampir dibunuh Xiao Xi datang menolongnya dengan kekuatan barunya kini ia tidak terkalahkan pendekar itu mampu ia habisi dalam waktu singkat dengan begitu mudahnya kami manusia Tuhan, Tuhan. Orang-orang Jepang akhirnya berhasil diusir Semua orang pun begitu senang Dan film pun selesai Oke terima kasih buat kalian Yang sudah stay tune terus di channel ini Dan menunggu video-video yang aku upload Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh